ATG Bab 1962 Selamat Tinggal, Kebangkitan, Penggoda Di dalam ruang hijau gelap mutiara racun langit, UR meringkuk di ranjang empuk seperti kucing. Ujung hidungnya naik turun dengan lembut di setiap tarikan napas. Yun Che bukan satu-satunya yang harus menahan kekuatan Dewa Esh. Pedang pemukul surga juga berada di bawah tekanan besar. Yun Che tidak punya pilihan selain menggunakan bentuk pedang kaisar iblis sepanjang pertempuran, jadi saat dia jatuh pingsan, UR juga pingsan. Honger tidak dapat membangunkannya tidak peduli berapa kali dia mengguncangnya. Cedera guru benar-benar parah. Dia pasti akan tidur untuk waktu yang sangat, sangat lama. Nomor 1 Honger menggaruk telapak tangan UR lagi dan lagi sambil bergumam, bahkan UR terlihat sangat aneh. Oh well, Master cukup tangguh. Dia akan baik-baik saja. Pada saat inilah Heling berjalan ke arah Honger dan menjatuhkan selusin pedang yang bersinar di depan Honger. Dia berkata dengan lembut, Kamu pasti sangat lapar, Honger. Menikmati. Wow, banyak sekali. Heling biasanya menjaga Honger dengan diet yang ketat. Itu untuk mencegah Heaven's Meeting Swat tumbuh di luar kemampuan Yun Che untuk digunakan. Sudah bertahun-tahun sejak dia bisa memanjakan diri seperti ini. Mata bersinar seperti sejuta bintang, Honger berteriak kegirangan sebelum menerkam tepat di atas tumpukan pedang. Di masa lalu, dia hanya bisa makan sedikit karena hanya ada begitu banyak pedang untuk dimakan. Tapi sekarang, dia tidak perlu menahan diri lagi, setidaknya untuk makanan ini. Dia mengambil dua pedang dan mencabut seluruh bongkahan logam dengan giginya yang berkilau dan sempurna. Heling memegang pipi harum di tangan, hanya menonton Honger yang senang makan dan UR yang tidur nyenyak. Dalam waktu singkat, lima pedang telah benar-benar menghilang dalam di antara bibir lembut Honger dengan suara menggerogoti yang cukup untuk membuat praktisi yang mendalam gemetar ketakutan. Dia menyeka air liur dari sudut bibirnya, mengambil pedang kenam, dan berkata dengan samar, Heling Elder Sister, hari ini, aneh. Apa yang aneh? Heling menatapnya, suaranya selalu sangat lembut, tetapi pada saat ini, sepertinya beberapa poin lebih lembut dari biasanya. Aneh sekali. Honger menggigit sambil menggigit, dan mata merah terang itu beralih ke ruang hijau di atas, selalu terasa seolah-olah semuanya berbeda. Mata Heling sedikit berkedut, sepertinya ada sentuhan kesedihan, tapi itu segera ditutupi oleh senyum lembut, tanpa sadar dia mengulurkan tangan, ingin menyentuh pipi Honger, tapi tiba-tiba, jarinya dia buru-buru menariknya, dan kemudian menyelipkannya rat-rat di depan dadanya. Dunia berubah setiap hari. Dia tersenyum, tapi tidak peduli bagaimana dunia berubah. Anda, Anda, dan Tuhan harus menjadi lebih baik dan lebih baik, oke? Tetes. Tetesan air kristal jatuh bersama dengan suaranya yang lembut, membawa suara tetesan sedih di dunia yang hijau dan tenang ini. Ah, mulut Honger dibuka, Heling Elder Sister, kenapa kamu menangis? Dia berpikir sebentar, lalu berkata, aku tahu, kamu pasti khawatir tentang Tuhan. Jangan khawatir, Elder Sister Jasmine dulu mengatakan bahwa tuannya adalah serangga besar yang tidak bisa dibunuh. Meskipun lukanya sangat menakutkan, selama dia tidak mati, itu akan segera sembuh, jangan menangis, jangan menangis gelombang-gelombang. UR sudah lama terbiasa dengan Yun Che yang terluka parah dengan segala macam luka setengah mati, tapi Honger benar-benar tidak khawatir sama sekali. Saat dia mencoba menghiburnya, dia mengulurkan tangan untuk menghapus air matanya. Jarinya mencapai pipi Heling, tapi dia tidak memiliki sentuhan licin seperti batu giyok, tapi menembus. Hah! Jari Honger terhenti di udara, dan cahaya pupil di mata merah terang terpaku di sana. Kapan? Dia berada di pelukannya, dan pedang besar, yang telah digigit menjadi dua, jatuh dengan lemah. Dia sepertinya tidak menyadarinya, dan hanya menatap Heling dengan linglung. Heling menoleh dengan panik, menghindari tangan kecil Honger, dan bahkan lebih tidak mau membiarkan Honger melihat kabut di mata hijaunya. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Honger, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dan waktu berlalu tanpa henti, dia tiba-tiba berdiri dan pergi dengan tergesa-gesa dan bingung. Heling Elder Sister, kemana kamu pergi? Honger melihat punggungnya, hidungnya tiba-tiba menjadi masam, semacam kesedihan yang datang entah dari mana. Hevely membanjiri pikirannya. Aku akan menemui Tuhan, jawabnya lembut, suaranya seperti kabut fajar, aku ingin melihatnya sedikit lagi. True God. Ini jelas dalam kognisi eternal tingkat kepunahan selalu ada di dunia, di luar dunia. Abis. Bahkan dalam kognisi kuno, abis Wuzi, yang telah hilang selamanya, telah diturunkan ke dunia lain pada waktu yang tidak diketahui. Yunce dalam keadaan koma yang dalam, tapi kesadarannya kacau balau. Itu bukan tanda bangun, solnya terlalu tertekan, dan bahkan jika dia koma, masih sulit untuk beristirahat. Mo Beichen. Dia adalah manusia setengah dewa. Untuk menghancurkan kekuatan seorang setengah dewa yang berumur pendek di dunia ini hanya membutuhkan waktu sesaat, Chang Sitian harus berkorban selamanya, dan Huo Po Yun telah membakar segalanya dari dirinya sendiri dan masa depan Flame God Realm. Bahkan kekuatan bara ilahinya datang dengan mengorbankan sumber Divine Collapse. Adapun Mo Beichen, dia hanyalah pelopor abis yang dikorbankan. Dia berada di peringkat 779 di antara ksatria abis. Jika ksatria abis diurutkan berdasarkan kekuatan, maka setidaknya ada 778 ksatria abis yang lebih kuat darinya. Konyol. Dan para ksatria abis sendiri hanyalah pelayan. Berurusan dengan manusia setengah dewa adalah harga yang mahal. Jika suatu hari terugat abis datang, apa yang harus saya lakukan? Apakah benar-benar mungkin untuk mengatasinya, bahkan sedikit? Sedikit, sedikit. Kesadaran samar, samar-samar bisa mendengar suara tulangnya yang mengencang dalam keadaan koma. Saya jelas telah menjadi raja dunia ini. Kenapa dalam sekejap mata, menjadi begitu rendah hati dan tak berdaya lagi? Guru, bangun. Di dunia yang berat dan berkabut, ada suara wanita yang lembut dan lemah. Itu adalah suara heling, dia tahu semuanya dengan baik. Hanya ekstra lembut dan jauh, sepertinya datang dari mimpi dalam mimpi. Guru, tolong bangun, saya ingin berbicara dengan Anda sebentar. Sebentar? Oke. Dalam kekaburan, kesadarannya yang lemah menjawab, aku sangat lelah, biarkan aku tidur sebentar. Oke. Orang yang selalu menuruti suaranya memberikan respons yang paling lembut dan berperilaku baik, kalau begitu Tuan, istirahatlah dengan baik, saya akan menemukan orang tua saya dan Liner, dan saya akan berbicara dengan mereka banyak. Tentang Anda? Ya, pergilah. Kesadarannya merespon seperti biasa. Liner, sangat familiar, tapi tidak bisa mengingat dengan jelas siapa dia. Guru, ini adalah akhir yang terbaik untukku. Jadi tolong jangan sedih untukku, oke? Suara terakhir hasi kabur, seperti ribuan lapisan kabut. Dengan itu, kesadarannya tenggelam dalam kesunyian yang gelap. Kesadaran yang terbangun, diikuti oleh rasa sakit yang tajam yang berangsur-angsur menjadi jelas. Yunce perlahan membuka matanya, dan yang menarik perhatiannya adalah pemandangan yang familiar. Kaisar Cloud City, kamar tidurnya. Kamu memang bangun. Suara Chiwyao dari jauh ke dekat, dia merasakan denyutan Yunci Sol pada saat pertama, dan bergerak cepat. Sakitnya sangat jelas, Yunce menggerakkan jarinya, lalu berhasil mengangkat tangan kanannya. Bangun dengan tingkat pemulihan yang jauh lebih besar dari yang diharapkan. Sudah berapa lama saya tidur? Tanya Yunce. Dia merasakan pembuluh darah di tulang punggungnya, dan itu sama-sama lengkap dan jelas. Enam hari. Cian memberikan jawabannya. Petik dua tanda tanya petik dua. Yunce tertegun, enam hari. Terakhir kali dia terluka parah oleh Mo Bechen, dia koma selama enam belas hari. Setelah bangun, dia masih setengah mati. Dia bisa pulih secara bertahap di Eternal Sky Divine Realm. Dalam pertempuran dengan Mo Bechen ini, dia mengalami keadaan barah selama lebih dari 30 nafas, dan akhirnya menderita pukulan yang mengancam jiwa dari Mo Bechen. Kerusakannya bahkan lebih parah daripada yang terakhir kali. Bahkan sekali dalam hidupku. Dalam keadaan koma, selama enam hari. Selanjutnya, pemulihan tulang dan meridian jelas jauh lebih baik daripada setelah kebangkitan terakhir. Dan di dunia ini, tidak ada metode penyembuhan yang lebih cepat dari penyembuhan dirinya sendiri. Saya juga terkejut bahwa Anda bangun begitu cepat. Cian duduk di sampingnya, dia mengulurkan tangannya, dan devil berehat lembut dengan hati-hati beredar ke seluruh tubuh Yun Cis, dan dia terkejut lagi di mata ajaib. Mungkinkah setengah dewa power, yang telah bertahan begitu lama, menyebabkan semacam mutasi di tubuhmu? Cian berkata setengah bercanda, bagaimanapun, itu selalu hal yang baik. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan kenapa aku terbangun begitu cepat. Yun C mencoba merontas sebentar, tapi perlahan, dia duduk. Chi Wu Yao terdiam sejenak. Mengacu pada kecepatan pemulihan cedera serius terakhir Yun C, kali ini, sangat cepat. Apakah Mo Bei Chen mati? Yun C bertanya. Dia masih hidup? Bahwa Mo Bei Chen pasti sudah mati. Tapi dia harus mendengar jawaban yang tepat dengan telinganya sendiri. Mati? Bahkan tidak ada jejak sum-sum tulang yang tertinggal oleh racun itu. Jawab Cian. Bagaimana dengan Wuxin? Tanya Yun C lagi dengan tergesa-gesa. Tidak terluka, di kamar saya sekarang. Cian berkata, dia telah memperhatikan Anda setiap saat akhir-akhir ini. Setengah jam yang lalu, saya akhirnya membiarkan dia kembali untuk beristirahat. Yun C menggelengkan kepalanya, membuat pikirannya yang masih mendung menjadi sesadar mungkin, Chang Si Tian, dan Huo Po Yun. Suara itu berhenti, hanya mengeluarkan tiga kata sulit, bagaimana? Ciu Yao berkata, tidak ada mayat yang tersisa di Chang Si Tian, hanya sebagian kecil dari Manic Divine Chang Lan yang ditemukan. Itu diwarnai dengan sedikit darahnya. Telah dibawa kembali ke alam Chang Lan oleh Su Su untuk penguburan. Mengenai Huo Po Yun, Ciu Han menggelengkan kepalanya sedikit, semua yang dia miliki terbakar, tidak meninggalkan jejak. Dengan kata lain, potongan abis yang terbakar come out, semuanya adalah jejaknya. Apakah, Yun Che menatap kosong ke depan? Chang Si Tian akan sangat kejam, dan saya tidak mengharapkannya. Mungkin, dari awal hingga akhir, tidak ada yang benar-benar melihatnya kecuali Chang Su Su. Ciu Han menghela nafas, untuk Huo Po Yun, saya tidak terkejut bahwa ini terjadi. Akhir-akhir ini, saya sering berpikir apakah Huo Po Yun melakukan ini untuk mempertahankan lebih banyak martabat di dunia ini, atau untuk membuktikan dirinya lebih kepada Anda. Petik 2 Petik 2 Yun Che tertegun lama, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, saya koma, apakah ada gangguan di periode ini? Ciu Yao tahu apa yang dia maksud, dan menggelengkan kepalanya, tidak. Namun, berita tentang terifling abis dan kedatangannya yang akan segera terjadi di dunia telah menyebar ke seluruh God Realm, jadi sekarang all realms cemas. Petik 2 Tidak ada gerakan di dunia kilin. Yun Che mengerutkan kening. Semua orang tidak akan jelas, begitu dia bangun, dia tidak akan membiarkan dunia kilin pergi. Karena dunia kilin adalah yang pertama tunduk pada Mo Bei Chen, dan untuk menyerah, dia mengkhianatinya sepenuhnya. Sekarang, San Yan Zhu meninggal, Er Fan Zhu meninggal, dan Chang Sitian, yang merupakan pemimpin pemelihara ketertiban, meninggal. Lengan terpentingnya rusak, dan dia sendiri terluka parah dan koma. Dunia kilin tidak akan pernah memiliki kesempatan jika kesempatan ini tidak diikuti oleh dunia yang dilanda kepanikan. Mata Chi Uyao menjadi halus, Ki Tian Li sekarang berada di kota di Yun. Dia mengikat profound strength sendiri, dan telah berlutut di luar main palace selama 4 hari 4 malam. Petik 2 Tanda tanya petik 2 Yun Che tampak curiga, lalu menoleh ke gloomy, punya keberanian untuk menjadi pengkhianat, tetapi tidak memiliki keberanian untuk melawan. Tulang-tulang garis kilin sangat lembut, bahkan belatung. Petik 2 Hal tua ini, dia tidak akan berpikir begitu, aku akan membiarkan mereka pergi. Kau akan membiarkannya pergi. Chi Uyao menghela napas pelan. Petik 2 Tanda tanya tanda tanya Petik 2 Yun Che mengerutkan kening, menatap Chi Uyao dengan bingung. Chi Uyao adalah salah satu orang yang paling memahami temperamennya. Dia tidak bisa tidak terkejut bahwa kalimat ini keluar dari mulutnya. Bagaimanapun, Ki Tian Li dan Zhou Susi pada dasarnya berbeda. Chi Uyao berkata perlahan, Zhou Susi percaya bahwa dia memiliki jalan yang benar dan secret heart, dan untuk apa yang disebut jalan yang benar, dia akan menghianati orang lain dan menyakiti orang lain pada saat yang sama. Jangan lupa untuk menggunakan rasa bersalah dan atonemen untuk menyelesaikan, secret heart, Anda, itu benar-benar menyedihkan dan menjijikan. Dan Ki Tian Li, hal terpenting dalam hidup dan kepercayaannya, selalu menjadi kelangsungan hidup dan kelanjutan dari garis keturunan kilin. Dia tidak pernah mencari ketenaran, tidak pernah mengganggu orang lain, dan tidak pernah takut mati. Jika dia bisa melindungi dirinya dengan kematian anseng dari garis keturunan kilin, dia pasti tidak akan ragu. Tempatkan dirimu pada posisi Mo Bechen ketika dia datang ke dunia kilin. Jika Ki Tian Li membuat pilihan lain, apa konsekuensinya bagi dia dan garis keturunan kilin? Tidak diragukan lagi dia akan mati tanpa tempat. Untuk dikubur. Jadi, Ki Tian Li tidak punya pilihan kedua. Berhenti bicara. Yun Che menyelanya dengan cemberut, ini bukan alasan. Dan, untuk alasan apapun, dia adalah pengkhianatan, dan pengkhianatan total. Upilnya yang angku memadatkan cahaya dingin yang menggigit, jika pengkhianatan tidak dihukum, maka kesetiaan hanya dapat direduksi menjadi lelucon. Apakah kamu tidak ingin mendengar alasan yang paling penting? Ki Yan berkata dengan setengah tersenyum. Aku tidak mau mendengarnya. Yun Che melirik ke samping, aku tahu, kamu akan bisa meyakinkanku. Jadi lebih baik tidak mengatakannya. Chi Wu Yao tersenyum dan berkata sambil tersenyum, bukan saya yang ingin Anda melepaskan Ki Tian Li. Ini. Azure Dragon Sovereign. Petik 2 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 Gambar dan gumaman sebelum koma diputar ulang dengan kacau di benaknya, mata Yun Chees perlahan berbalik, dan dia bertanya dengan linglung, dia tidak mati. Meskipun, pada saat itu, kesadarannya sangat kabur. Tapi, Azure Dragon Sovereign menempel di tubuhnya, darah bercampur, dan hidupnya sejelas runtuhnya nafas ki udara. Dia basikali impossible selamat. Kecuali, Miracle of Life dia menggunakan kekuatan penuhnya di masa jayanya. Yah, dia tidak mati, dan dia sudah bangun. Bingung dengan reaksi Yun Chees di hatinya, Chi Yu Yao melanjutkan, Kamulah yang menyelamatkannya pada saat terakhir dengan Light Profound Strength di tubuhnya. Petik 2 Tanda tanya Tanda tanya Petik 2 Wajah Yun Chee tidak lega, tetapi kebingungan yang lebih dalam, Light Profound Strength. Saya Saat itu, power saya sangat lelah sehingga saya bahkan tidak bisa mengangkat tangan, bagaimana saya bisa memiliki energi cadangan untuk memberinya Light Profound Strength. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!